Pabrik pengolahan kopi Banarang yang berdiri tahun 1898 ini masih berdiri koko di Jalan Raya Semarang, Yogyakarta, Kecamatan Jabu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, pabrik kopi Banarang dikelola oleh PT. PN 9 Jawa Tengah untuk menampung hasil panen kopi milik perkembunan dengan hasil kopi mencapai 403 ton. Hingga kini, bangunan pabrik pengolahan kopi masih terus dipertahankan kehasiannya dan menjadi daya tali bagi para pengunjung. Di sini, para pengunjung bisa melihat proses pembuatan kopi dari awal pencucian hingga pengeringan biji kopi. Banyaknya, hampir 100 orang yang kerja di sini adalah kaum perempuan. Kalau Jawa Muka itu maksudnya kayak semacam muka ya kalau dijabarkan kayak kacang-kacangan. Itu kalau kita makan kacang, ya hampir seperti itu. Kacang yang direbus, terus setengah matang, itu aja yang muka itu kayak gitu. Di akhir proses, biji kopi dengan kualitas terbaik kemudian dimasak atau roasting sebelum akhirnya menjadi buku kopi yang siap dipasarkan hingga ke wilayah Eropa. Indra Tegupra Stowo, Kompas TV Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.